Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Baba Ibnu Pada video kali ini Kita akan membahas Libre Office Writer Jadi Di pembahasan kali ini kita akan Membahas bagaimana cara menambahkan Ayat Al-Quran ke dalam Libre Office Writer Nah di bulan Ramadan ini Biasanya kan ada itu yang mengedit Mungkin Brosur Ataupun selembaran Makalah Ataupun ya tugas-tugas kuliah misalnya Dan lainnya Yang mana biasanya mungkin teman-teman Meng-copy dari Website tertentu lalu Dimasukkan ke dalam Libre Office Writernya Nah sebenarnya teman-teman bisa lakukan langsung di Libre Office-nya karena sudah Tersedia Extensi ya Di sini Jadi teman-teman bisa Menambahkan fitur-fitur lainnya yang disediakan oleh komunitas Nah salah satunya itu Al-Quran di Libre Office Writer Nah untuk itu teman-teman perlu download dulu nih Nah cari aja Libre Office Quran Setelah itu bisa klik yang ini Nah di sini tampilan pop-upnya ya Nah langsung download aja di Yang sini aja boleh Nah kalau sudah selesai download Nanti Kita buka lagi Pro Office Writernya Lalu kita Add ya Kita close dulu Nah seperti dari ulang kita Extension Manager Teman-teman bisa add Kemudian cari file yang Tadi sudah di download Atau unduh Kita scroll down Kalau sudah selesai dibaca Dan setuju Bisa di accept Kita tunggu sampai selesai Jika sudah Cukup ditutup aja Dan di restart Si Libre Office Writernya Nah kalau sudah Bisa di sini Jadi tiba-tiba sudah ada Menu baru di sebelah tools Kita langsung insert Quran text Nah tinggal kita Pilih nih Ayatnya mau yang mana Fathia Al-Baqoro Dan Lain sebagai Misalnya ini Kita mau semua ayat kah Atau Hanya ayat-ayat tertentu Misalnya Sepuluh ayat pertama Jadi Satu sampai Sepuluh Kemudian di sini ada pilihan Untuk Arabiknya apa Kita pakai yang Madinah saja Lalu Kalau butuh terjemahan Kita bisa Centang Translation Lalu pilih nih terjemahan Yang kita inginkan Karena di Indonesia Kita pilih yang ini Nah untuk Selanjutnya Kita bisa Pilih Phone yang ingin Kita gunakan Misalnya Phone Arabnya Kita pilih Amiri Ini kalau teman-teman Butuh phone lainnya Mungkin bisa download di Google Phone Ataupun Penyedia Phone lainnya Pastikan Lisensinya Sesuai dengan yang Teman-teman Butuhkan Lalu di sini Bisa pilih juga Phone size nya Misalnya mau diperbesar kah Nah Kemudian di bawah sini Ada Untuk Terjemahannya Terjemahannya Mau menggunakan Phone apa Misalnya kita mau ganti Jadi Inter misalnya Phone nya 14 Nah seperti ini Kalau kita klik OK Nah tunggu sampai Proses selesai Dan Dan ayat al-ukuran Sudah tersedia Di dalam Review Office Writer nya Tinggal teman-teman Mungkin modifikasi lagi Misalnya Mau Orang serak nih Misalnya Bisa diganti aja Phone nya lagi Misalnya Yang lain gitu Mau diganti itu Bebas Seperti itu juga Untuk Terjemahannya Bisa dimodifikasi Kembali Sesuai dengan Kebutuhan teman-teman Oke Sekian video Untuk kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati